Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Gaming Kembali lagi bersama saya di channel Gamer Sumatra Oke guys di video kali ini Sesuai thumbnail di atas Gue mau bagi-bagiin ke kalian Sebuah aplikasi dimana Aplikasi ini bisa ngilangin lag Ataupun ngefram kalian pada Saat bermain PUBG Mobile guys Gue tau sekali rasanya gimana Ketika kalian bermain PUBG Mobile Tau-tau handphone Atau gameplay kalian itu Nge-lag ataupun ngeframen guys Dan itu sangat Menghilangkan keoptimalan atau kemaksimalan Dari permainan gameplay Kalian ya guys ya Padahal gue tau kalau kalian itu pro Tapi terkenal dengan Hal-hal yang tadi itu Jadi di video kali ini Gue mau ngatasi masalah Kalian semua Jadi kalian hanya ikutin tips by tipsnya Gimana cara masang aplikasinya Dan kalian download aplikasinya yang ada Yang udah saya siapkan di link deskripsi ya guys ya Tapi sebelum kita mulai ke tutorial Gimana cara masang aplikasi ini Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Saya minta untuk memberikan Luangan waktu kalian sedikit saja Untuk menekan tombol subscribe di pojok kanan ya guys ya Dan like video gue Dan komen di bawah Share ke teman-teman kalian Semua agar teman-teman kalian juga menikmati Gimana rasanya bermain PUBG Mobile dengan maksimal Tanpa banyak berbahasa basi lagi Langsung aja kita ke tutorial Gimana cara masangnya Oke let's go Oke guys untuk aplikasinya Yaitu S Penjelajah File namanya guys Dan kalian bisa download aplikasinya Di link deskripsi yang udah saya siapin Langsung aja kita buka Kita pencet masuk ya guys ya Oke disini kita tunggu iklan terlebih dahulu guys Karena data gue hidup Oke Untuk awal-awal Kita bisa Ngeklik di tombol pencarian Kalian tinggal ngetik Tweet Tweet ya guys ya T W I T Lalu kalian cari Kemudian Kalian pencet Tweet me Ad 1080p Lalu kalian tekan Kali ini saja yang di bawah Setelah itu kalian akan dibawa ke halaman yang seperti ini Kemudian kalian pencet color F ini guys ya Nah kalian akan disuruh memasukkan sebuah sandi Nah sandinya ada di video ini guys Jadi kalian jangan skip video ini Untuk mendapatkan sandi dari Aplikasi ini guys Oke setelah kalian masukkan sandinya Kalian pencet kali ini saja Oke kalian akan dibawanya ke dalam halaman seperti ini guys Nah kalian tinggal Kopas Seluruh ini sampai ke Mor 32 32 ya Jadi sampai di ujungnya Kalian tinggal salin aja guys Oke Kalian back Back aja ya guys ya Kemudian kalian pencetkan penyimpanan yang ada di atas Setelah itu kalian ambil android guys Setelah itu kalian pencet data Kalian cari ya ada logo PUBG mobile nya ya guys ya Kemudian kalian klip Setelah itu kalian klip files Kemudian kalian klik UE 4 game Setelah itu kalian klik cdutra ini Kemudian kalian masuk ke cdutra lagi Setelah itu kalian pencet save Kemudian kalian tekan config Dan kalian pencet android Nah kemudian kalian cari aja yang user custom ini Lalu kalian klik Nah setelah kalian klik Lalu kalian ambil as editor catatan Kemudian kalian klik kali ini saja Nah kalian akan kembali menemui halaman seperti ini Kemudian kalian klik edit Kalian kopas aja ya guys ya Jadi kalian kopas dari 1 sampai ke 32 lagi guys Kita kopas semua sampai 32 nya selesai Nah setelah kalian kopas dari 1 sampai 32 Kalian bisa pencet pilih tombol checklist di atas ya guys ya Oke nah setelah itu kalian bisa pencet save guys Nah setelah itu berarti kalian telah berhasil Melakukan pemasangan config pada game PUBG mobile kalian guys By the way Jangan kalian skip ya video gameplaynya Agar kalian bisa menemukan password atau sandy Gimana masang config ini guys Let's go Jangan lupa subscribe dan subscribe ya selamat menikmati 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 selamat menikmati